Halo teman-teman kembali lagi di channel konten kreator Oke teman-teman jadi pada video kali ini admin akan membahas Bagaimana cara mengaktifkan sandi privasi di HP Oppo Nah jadi buat kalian pengguna HP Oppo yang ingin mengaktifkan fitur tersebut Untuk yaitu mengunci aplikasi dan sembunyikan file di HP Oppo kalian Langsung saja untuk caranya buka pengaturan Kemudian teman-teman scroll ke bawah cari yang namanya kata sandi dan biometrik Pilih yang namanya atur kata sandi privasi Nah jika di HP Oppo kalian tidak ada yang namanya kata sandi privasi untuk mengaturnya Jadi kalian bisa cari di kolom pencarian pengaturan Yaitu sandi privasi ketikan seperti ini Nah kalian ketuk Jadi disini admin biasanya gunakan yang kunci untuk kunci layar Jadi admin samakan yaitu menggunakan 4 angka Cara mengubahnya pilih gunakan tipe kata sandi berbeda Nanti akan ada pilihan menggunakan pola kata sandi 4 angka Kata sandi 4 sampai 16 angka Dan kata sandi dengan 4 sampai 16 karakter Atau yang dikombinasikan Jadi disini admin biasanya gunakan yang kata sandi 4 angka Yaitu sama menggunakan pin kunci layar Jadi agar lebih mudah mengingatnya Jadi kalian bisa gunakan tipe sesuai keinginan kalian Nah sebagai contoh admin buat yang 1, 2, 3, 4 Ini hanya contoh saja Nah sandi ini terlalu mudah tetap gunakan Pilih gunakan Nah konfirmasi Atau verifikasi Ulangi lagi Nah di bagian ini Kalian bisa Tambahkan Yaitu Informasi pemulihan Disini kalian bisa pilih pertanyaan khusus Dan Kalian isikan jawabannya disini Nah disini admin pilih yang Pertanyaan Khusus saja Yaitu Makanan Yang Sangat saya Sukai Ini hanya contoh saja Nah misalkan admin isi Pisang Ini hanya contoh saja Nah setelah itu Kalian Juga bisa Atur email pemulihan Tambahkan Email pemulihan Jadi misalkan kalian lupa dengan Kuncinya atau kodenya Kalian bisa memulihkan Atau untuk Meriset Yaitu Kata sandi privasinya Jadi bisa kalian tambahkan Emailnya disini Dan pilih aktifkan Disini admin tidak Atur atau tambahkan email pemulihan Jadi pilih Selesai di kanan atas Nah ini kan sudah Diaktifkan teman-teman Setelah itu kalian bisa Gunakan Kata sandi privasi Untuk mengunci aplikasi Dan sembunyikan file Di berangkas pribadi Nah untuk cara Menonaktifkannya Pilih Nonaktifkan Kata sandi Pilih Matikan Nah kalian masukkan Kata sandi privasinya Yang kalian buat Sebelumnya Nah caranya Seperti itu Ya teman-teman Selesai di kanan-teman Selesai di kanan-teman